Intro Halo sahabat Tabipedia Siapa di antara anda yang belum pernah mengkonsumsi madu? Tentunya kita sudah tidak asing dengan cairan yang satu ini Cairan dengan segudang manfaat bagi manusia ini sangat populer dan sering dikonsumsi Selain rasanya yang manis, madu juga memiliki banyak manfaat kesehatan bagi yang mengkonsumsinya Berbicara tentang madu, kita akan menemukan suatu serangga di baliknya Mereka adalah serangga penghasil madu Serangga ini bernama lebah madu Lebah madu adalah serangga sosial yang hidup dalam suatu keluarga besar yang disebut koloni Yang mendiami satu sarang lebah Hal ini berbeda dengan pola hidup kebanyakan spesies serangga yang bersifat soliter Atau senang menyendiri Lebah madu merupakan serangga sosial yang paling banyak diketahui Dan menjadi perhatian para peneliti Di dalam satu koloni terdapat seekor lebah ratu sebagai pemimpin koloni Ratusan lebah jantan atau disebut dengan drone Dan puluhan ribu lebah pekerja Biasanya, koloni lebah terdiri dari seekor ratu 20.000 hingga 30.000 lebah pekerja Dan ratusan lebah jantan Selain itu, di dalam sebuah koloni juga terdapat telur, larva, dan pupa Lebah ratu Di dalam satu koloni lebah hanya terdapat seekor ratu Badannya paling besar di dalam koloni Lebah ratu berasal dari sel telur yang dibuahi Ovariumnya berkembang sempurna Dan mampu menghasilkan telur yang nantinya menetas menjadi calon ratu Lebah pekerja dan lebah jantan Ratu mampu menghasilkan telur sebanyak 2.000 butir per hari Di dalam satu koloni hanya terdapat satu ratu Jika ada telur yang berkembang menjadi calon ratu Biasanya calon ratu harus keluar dari koloni Dan membentuk koloni baru Jika tidak, ia akan bertarung Atau malah dihabisi oleh ratu lama Lebah ratu hanya kawin sekali selama hidupnya Prosesi perkawinan dengan beberapa ekor lebah jantan Terjadi di angkasa pada siang hari saat udara cerah Di lokasi tempat kawin Yang disebut sebagai Drone Congregation Area atau DCA DCA merupakan tempat berkumpulnya lebah jantan Lebah ratu memiliki mata majemuk yang paling kecil Dibandingkan dengan lebah pekerja maupun lebah jantan Di ujung kepalanya Terdapat antena yang berbentuk cincin Berjumlah 11 buah Dan perut terdiri atas 6 segmen Perkembangan lebah ratu Mulai dari telur sampai dewasa Adalah 15 hari Dan setelah itu Ia siap dikawini oleh lebah jantan Lebah ratu bertanggung jawab Atas reproduksi koloninya Lebah jantan Lebah jantan merupakan anggota koloni Dari kehidupan sosial lebah madu Yang berasal dari telur-telur yang tidak dibuahi Jumlahnya dalam koloni Berkisar dari beberapa puluh Sampai beberapa ratus ekor Ukuran tubuh lebah jantan Lebih besar dari lebah pekerja Tetapi lebih kecil dari lebah ratu Fungsi lebah jantan dalam koloni Sepanjang hidupnya adalah Mengawini ratu muda Seekor lebah jantan Hanya dapat kawin sekali selama hidupnya Karena setelah berhasil mengawini ratu Lebah ini akan langsung mati Lebah jantan merupakan lebah pemalas Dan pemakan yang rakus Lebah jantan hanya keluar dari sarangnya Jika cuaca cerah dan terbang untuk tiga tujuan Yaitu untuk membersihkan tubuh Terbang untuk mengawini ratu Dan saat terjadinya pemisahan koloni Karena sifatnya yang pemalas itu Pada musim paceklik Banyak lebah jantan yang dibunuh oleh lebah pekerja Pada banyak koloni Lebah jantan sering dihasilkan pada bulan Mei Sampai Juli Atau pada saat musim bunga Lebah pekerja Lebah pekerja merupakan kelompok yang jumlahnya paling besar dalam koloni Sama halnya dengan lebah ratu Lebah pekerja juga berasal dari sel telur yang dibuahi Jumlahnya bisa mencapai lebih dari 30 ribu ekor Lebah pekerja adalah lebah betina Yang organ reproduksinya tidak berkembang sempurna Dan tidak dapat menghasilkan telur pada kondisi normal Lebah pekerja bertanggung jawab penuh terhadap keutuhan dan kesejahteraan koloni Kecuali tugas reproduksi Semua pekerjaan pada koloni lebah madu Sepenuhnya dilakukan oleh lebah pekerja Kurang lebih ada dua fase tugas utama lebah pekerja Pertama, tugas di dalam sarang Tugas di dalam sarang yang berlangsung selama 3 minggu Meliputi pembuatan sisiran sarang Pemeliharaan telur Larva dan pupa Penyediaan makanan ratu dan lebah jantan Menyisir dan merawat ratu Mempertahankan koloni dari serangan pemangsa Mengatur temperatur dan kelembaban dalam sarang Serta mematangkan dan menyimpan madu Kedua, tugas di luar sarang Tugas di luar sarang yang berlangsung sekitar 4 minggu Adalah tugas mengumpulkan nektar, polen, propolis, dan air Lama hidup lebah pekerja Dipengaruhi oleh musim dan aktivitas menyengat Pada musim panas Lebah ini hidup selama 4 hingga 6 minggu Sedangkan pada musim dingin Dapat mencapai beberapa bulan Lama hidup lebah pekerja Bervariasi antara 44 hingga 54 hari Terlepas dari itu Lebah pekerja akan mati setelah menyengat musuhnya Hal ini karena isi perutnya Ikut keluar sekalian dengan sengatan Yang menancap pada musuhnya Makanan lebah Sama halnya dengan serangga lainnya Lebah juga membutuhkan kecukupan makanan Untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok Pertumbuhan koloni Produksi madu Dan aktivitas reproduksi Makanan lebah yang penting adalah Nektar dan polen yang dihasilkan oleh tanaman Hampir semua tanaman berbunga Adalah penghasil nektar yang diperlukan lebah Pada dasarnya Makanan lebah adalah nektar Sebagai sumber karbohidrat dan tepung sari Sebagai sumber protein Nektar dan tepung sari Terdapat dalam bagian bunga tanaman Yang sangat menarik bagi lebah Nektar merupakan hasil sekresi yang manis Dari tanaman Dan merupakan bahan utama penyusun madu Nektar merupakan senyawa kompleks Yang dihasilkan kelenjar nektar tanaman Dalam bentuk larutan gula Kemampuan lebah pekerja Dalam mengumpulkan nektar tanaman Bervariasi Dari 25 hingga 70 mg per ekor Dan ditentukan oleh beberapa faktor Antara lain Kapasitas kantong madu Lebah pekerja Jumlah dan konsentrasi gula nektar Keadaan cuaca Serta pengalaman lebah pekerja Dalam mengumpulkan nektar Biasanya Aktivitas terbang untuk mengumpulkan nektar dan polen Berlangsung sejak pagi sampai sore hari Polen atau tepung sari Merupakan sumber protein yang penting bagi lebah madu Kandungan protein kasarnya Rata-rata 23% Selain itu Juga terdapat lemak Karbohidrat dan mineral Polen Diperoleh dari bunga Yang dihasilkan oleh sel kelamin jantan tanaman Lebah madu Memiliki konstruksi tubuh yang unik Untuk mengumpulkan dan membawa polen Dari bagian tanaman Iaitu Dengan menggunakan hampir semua bagian permukaan tubuh Terutama bagian toraks Ribuan sampai jutaan butiran polens Akan menempel pada permukaan tubuh Selanjutnya Dibersihkan dengan sikat khusus Dan masuk ke dalam keranjang khusus Yang disebut polen basket Yang terdapat pada kaki belakang lebah madu Yang sanggup menampung 20 mg Kemampuan lebah madu dalam mengumpulkan polens Tergantung pada kerajinan individu lebah pekerja Dan kapasitas kantong polens Yang terdapat di kaki belakang lebah Di samping itu Terdapat pengaruh faktor-faktor lingkungan Terhadap intensitas pengumpulan polen Baik terhadap aktivitas terbang Tingkat atau pola konsumsi pakan Serta tingkat produksi polen tanaman Faktor kelembaban Temperatur dan kecepatan angin Juga berpengaruh terhadap aktivitas lebah madu Selain itu Lebah juga akan mengumpulkan air Yang diperlukan untuk pertumbuhan koloni Manfaat lebah madu Ada dua manfaat yang dapat diperoleh dari lebah madu Yaitu Manfaat langsung dan manfaat tidak langsung Manfaat langsung yang dihasilkan lebah Berupa madu Lilin lebah Royal jelly Sengat lebah Polen Propolis Dan larva lebah Sedangkan manfaat tidak langsung Berupa peranan lebah Sebagai polinator penyerbukan tanaman Madu lebah Madu merupakan produk utama Yang dihasilkan oleh lebah Mengandung komposisi zat makanan yang lengkap Dan merupakan bahan makanan Yang bermanfaat untuk kesehatan manusia Madu Madu juga bermanfaat bagi industri kosmetik dan sampu Zat-zat makanan yang terdapat dalam madu sangat kompleks Dan sudah diketahui Terdapat 181 macam senyawa bermanfaat dalam madu Lilin lebah Lilin merupakan produk lebah yang dihasilkan oleh kelenjar lilin yang terdapat pada perut bagian bawah lebah madu Lilin lebah Lilin lebah bermanfaat sebagai bahan baku dalam industri batik, kosmetik, dan industri farmasi Selain itu, lilin lebah juga dapat digunakan dalam pembuatan lilin, dalam industri perlebahan, pembuatan krim, lotion, pomade, lipstick, dan pelapis pil Polen atau tepung sari Polen merupakan alat jantan reproduktif tanaman yang berprotein tinggi Dan berguna untuk pembentuk, pertumbuhan, dan perbaikan sel-sel usang Kandungan protein kasar polen berkisar antara 8 hingga 40% Serta, mengandung asam-asam amino esensial yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan koloni Propolis Propolis atau lim lebah Bermanfaat dalam industri kedokteran Untuk keutuhan koloni Propolis dapat digunakan mengisi celah-celah Mendempul retakan Mempernis permukaan besar Atau menutup lubang dari luar Royal Jelly atau Susu Lebah Royal Jelly dihasilkan oleh kelenjar Hipofaring lebah pekerja yang berumur 3 hingga 13 hari Untuk konsumsi lebah ratu dan larva lebah Royal Jelly mengandung vitamin-vitamin, gula, sterol, sejumlah asam lemak spesifik, dan antibiotik Hasil pengamatan peneliti Royal Jelly juga mengandung substansi seperti insulin yang bermanfaat bagi penderita diabetes militus dan hipertensi Selain itu, Royal Jelly juga berefek positif Bagi penderita gangguan penyerapan dan anak-anak yang mengalami keterlambatan pertumbuhan Sengat lebah atau bifenom Sengat lebah merupakan cairan bening, berbau tajam, rasa pahit, aroma spesifik, dan bereaksi masam Cairan sengatan ini disekresikan dari kantong sengat yang terdapat dalam tubuh bagian belakang Pada saat lebah pekerja menyerang musuhnya Banyak laporan menyatakan bahwa Sengat lebah bisa digunakan dalam pengobatan penyakit Misalnya, rematik persendian, penyakit oliatritis, neotritis, dan penyakit asma pronsial Pada zaman sekarang, sudah banyak diproduksikan dalam bentuk obat suntik atau salap yang berasal dari sengat lebah Polinator penyerbuk tanaman Peran lebah madu sebagai polinator tanaman tidak diragukan lagi Lebah madu sudah digunakan secara meluas sebagai polinator Dan merupakan bagian integral dari produksi tanaman secara modern Lebah madu mempunyai fungsi penting sebagai hewan pembantu penyerbukan tanaman Khususnya, tanaman yang tidak dapat melakukan penyerbukan sendiri Bagi tanaman tersebut, diperlukan agen sebagai pembantu penyerbukan Dan lebah madu merupakan serangga yang berpotensi melakukan kerja tersebut di samping angin Potensi ini dapat dimanfaatkan dengan meletakkan koloni lebah madu pada areal tanaman yang daya serbuknya rendah Sahabat Tabipedia Itulah pembahasan tentang lebah, penyerbuk sibuk dengan segudang manfaat Jika ada hal lain yang ingin dibahas, silakan tulis di kolom komentar Terima kasih telah menonton video ini Dan sampai bertemu pada video selanjutnya Terima kasih telah menonton